hai oke selamat datang kembali di event regional kali ini buka paket lagi ini kemarin saya order barang untuk di review barang yang dikirim masih di segel langsung aja kita buka paket apa yang kita dapat hari ini oke untuk paket yang saya dapat kali ini adalah sebuah jam tangan pintar yaitu Mi Band generasi terbaru yaitu Mi Band 4 ini kelanjutan dari genus Mi Band ini saya dapat bonus pelindung layarnya oke nanti kita pasang oke langsung kita bahas dulu untuk kemasannya ini bagus ya kotaknya Mi Band 4 warna gradasi angka empatnya bagus dia kayak hologram dan ini gambar jamnya cina kemudian ini rata-rata masih berbanyak yang berbahasa Cina pakai perenang terus untuk pengukur tarikh dan siap nanti oke rata-rata deskripsinya bahasa Cina apakah nanti ini perangkat juga berbahasa Cina saya juga kurang tahu langsung aja kita buka iya oke dalam packagingnya yang pertama kita dapat wearable device-nya atau Mi Band 4 nya yang akan dulu kemudian di berisi buku manual atau buku petunjuknya tapi ini masih tidak berbahasa manusia ya ya semuanya berbahasa kanji saya juga kurang tahu ini oke langsung aja nanti kita tarik panduannya yang kalau bahasa Inggris langsung kita buka smartbandnya oke ini untuk smartbandnya ini hampir mirip dengan Mi Band seri yang sebelumnya yaitu Mi Band 3 hampir sama seperti cuma perbedaannya untuk pinggiran kacanya ini dia agak lebih datar kalau yang Mi Band 3 kan dia agak melengkung kemudian untuk strapnya kalau setiap yang ori itu enaknya oke apakah ini langsung bisa dipergunakan dari material kacanya sudah bagus ini disentuh aja kalau yang sebelumnya itu terasa plastik ini benar-benar terasa gelasnya banyak oh ada yang tersebutnya di sini sebentar ini lupa an yaitu untuk pengisian daya atau chargingnya sekarang benar-benar seperti mangkok seperti ini kita lepaskan dulu ini melepasnya agak susah kemudian ini untuk measuringnya ini untuk sensornya ini sekarang untuk port chargingnya ada di belakang yang sebelumnya itu ada di bawah jadi untuk nge-charge-nya harus di masukkan ke dalam kacanya ini ada mekanisme pengunciannya juga wow nggak dalam ya masukin aja ya Oke coba kita charge untuk kepala charger-nya nggak dibawain ini ya pakai par charger HP biasa sambungkan Oke ini mengisi dan benar saja masih dalam berbahasa Cina wah ini saya harus cari manual atau buku petunjuknya terlebih dahulu oke setelah mencari informasi ternyata cukup mudah untuk mengganti bahasa yang ada di Mi Band ini secara defaultnya ini berbahasa Cina seperti ini ini menunya dalam berbahasa Cina semua nah untuk untuk mengganti setting bahasa nah ini cukup mudah pertama cukup hubungkan Mi Band ini dengan perangkat smartphone menggunakan aplikasi Mi Fit untuk perangkatnya enggak harus Xiaomi ini saya pakai perangkat lokal terus kita pairing menggunakan Mi Fit jadi komunikasi antara smartband dengan teleponnya dan menggunakan bluetooth jadi bluetoothnya menyala dan kadang dia meminta untuk GPS menyalakan lokasi kemudian kita masuk ke setting pengaturan bahasa keberan untuk bahasa yang dipakai di perangkat saya ini adalah menggunakan bahasa Indonesia akan saya ganti Oke dari defaultnya bahasa Indonesia ini saya ubah ke bahasa Inggris Oke setelah berubah ke bahasa Inggris maka aplikasi di Mi Fit pun akan berubah ke bahasa Inggris Oke ini sudah ke bahasa Inggris maka di jamnya pun nanti juga akan berubah ke Inggris jadi akan terlihat ini sudah berbahasa Inggris di sini ada tujuh tampilan tampilan pertama adalah tampilan jamnya kemudian yang kedua itu status ketiga heart rate keempat work out kelima weather keenam notification ke tujuh itu more dia kemudian balik kembali oke kita masuk di dalam menu status ini ada hitungan langkah jarak kalau yang terbakar dan either or oke kemudian ke masuk menu berikutnya yaitu heart rate kalau kita pencet maka dia akan langsung otomatis sensornya ini melakukan pengukuran kemudian menurutnya adalah workout workout jadi untuk workout nya dia ada lari di luar ruangan berarti kita bergerak kemudian ada yang di mode treadmill bersepeda kemudian jalan saja ada air exercise latihan sama berenang kemudian untuk cuaca ini cuaca ini cuaca sudah saya set ke tempat saya yaitu Yogyakarta ramalan cuaca untuk besok oke kemudian ini notifikasi jadi nanti misal ada notifikasi di smartphone bisa tampil di sini kemudian more mode ini download distort di ND kemudian alarm kita bisa setting alarm udah ada beberapa yang saya set alarmnya kemudian untuk musik ini untuk pengontrolan musik kemudian stopwatch kemudian ini ada timer ini seperti countdown jadi kita mau set hitung waktu mundur jadi kita mau set hitung waktu mundur kemudian ini untuk menemukan perangkat ini alarm akan menyala misal kita lupa menaruh smartphone nya dimana oke kemudian ini silent kemudian yang oleh tadi itu ternyata alipay ini hanya bisa berfungsi di smartwatch yang ada NFC nya kebenaran untuk perangkat yang saya ini tidak ada NFC dan ini hanya berlaku untuk pembayaran di jinasana kalau di sini masih belum bisa kemudian band display jadi ini adalah tampilannya tampilannya bisa kita ubah ini menjadi tema kedua tema ketiga dan tema keempat dan ini bisa diganti-ganti nanti akan saya tunjukkan di smartphonenya kemudian ini masuk ke menu setting di menu setting ini ada pengaturan untuk brightness jadi kecerahannya bisa kita ubah defaultnya ini digabar kemudian lock screen ini untuk pengentian layar ribut untuk mematikan kembali perangkat factory reset untuk mereset semua yang ada di jam ini kembali ke kondisi seperti kita baru beli kemudian ada regulatory bisa kurang tahu apa kemudian ada about nya tentang versinya ini member sudah baru saya update setelah saya buka tadi ternyata dia minta update kemudian saya update oke hanya itu saja sekarang kita masuk ke pengaturan oh ya jadi misalnya tadi kan kalau berbahasa Cina ini kita hubungkan dengan smartphone yang berbahasa Indonesia kemudian kita berbahasa Inggris maka akan berubah misalnya pairingnya kini kita lepas maka smartphone ini tetap di defaultnya bahasa Inggris jadi tidak berubah memang tidak ada opsi untuk ke bahasa Indonesia oke kemudian kita sedikit bahas mengenai tampilan antarmuka dari si mifid kalau dari mifidnya sendiri di bagian atas itu ada tampilan menu tab bagian atas yaitu dia ada status kemudian ada walking running sama cycling kemudian ada datanya dijelaskan di bagian bawah kemudian di bagian bawah itu ada tiga tab yaitu workout band sama profile ini saya klik profile kita bisa masuk untuk pengaturan lebih ke jamnya jadi disini ada band display setting untuk mencari perangkat kita dan sebagainya untuk mencari perangkat kita dia akan menyala kemudian posisinya juga bisa dirubah yang paling penting adalah band display setting ini kita disediakan banyak tema disini yang dapat kita unduh kita bisa pilih sesuai dengan keinginan kita misalnya saya pilih yang ini kita sync kan dan nanti akan mendownload maka tema jam akan berganti sesuai dengan pilihan kita cukup keren disini ada banyak sekali pilihannya disini ada 45 pilihan tema yang dapat kita bergunakan terus untuk harga dari gelang pintar mi band 4 ini adalah ini cukup unik karena saya pernah punya mi band 2 mi band 2 itu di harga 200an kemudian mi band 3 itu di harga 300an kemudian mi band 4 ini dilepas dengan harga 400 ribuan mohon koreksi misalnya saya salah sebut harga dan sebagainya untuk tampilannya itu dia tampilannya tidak full jadi kalau kita lihat di dalamnya itu layarnya itu hanya dari bagian sini sampai bagian sini ya dengan perbandingan screen ratio to body itu sekitar 60% saja karena di bagian atas jidatnya masih tinggi dan dagunya ini masih tebal banget coba kok dia full screen dari atas sampai bawah pasti bisa lebih keren dan yang lebih menariknya lagi di perangkatnya adalah tampilan di webwapernya itu bisa kita custom sesuai dengan keinginan kita jadi bisa kita edit jadi bisa ganti webwapernya ganti style dan sebagainya jadi ini sebagai contoh saya nyoba tadi custom pin display jadi bisa kita ganti tampilannya bisa kita edit misalnya ini saya ubah lagi dengan tampilan yang custom maka tampilan di backgroundnya ini bisa kita edit dan disesuaikan sungguh sangat menarik satu fitur yang unik terus di Mi Band 4 ini juga dijanjikan perubahan atau perbaikan dari pembacaan sensor perangkat yang sebelumnya jadi ada penambahan sensor supaya lebih akurat lagi karena di perangkat yang sebelumnya itu sensornya sering ngaco atau kadang false motion detection jadi gerakan atau ayunan tangan saja dihitung gerakan langkah kaki di Mi Band ini dia semakin pintar dan semakin akurat untuk trackingnya ini sudah saya coba misalnya ketika waktu bangun tidur untuk yang lama itu kita sudah terekam beberapa langkah padahal kita hanya gerakan tangan ketika waktu tidur itu sudah terhitung sedangkan di perangkat ini begitu bangun dia startnya mulai dari 0 berarti benar-benar menghitung dari benar kita kondisi berjalan terus dia bisa mendeteksi misalnya kita naik motor atau mobil berbeda dengan gerakan yang cukup cepat itu tidak dihitung juga kadang untuk yang lama itu kadang kita naik motor saja dihitung kita berjalan jadi langkahnya jadi terhitung banyak banget kalau yang di Mi Band 4 ini sudah di perbaiki lagi dan saya pernah iseng-iseng hitung langkah manual dan perangkat ini menghitung dengan benar saya juga heran kok bisa ya mungkin kedepannya akan saya tes lebih jauh lagi kemudian ini strapnya sudah diganti dengan aksesoris kemudian untuk aksesorisnya itu sangat mudah ditemui dan harganya cukup murah juga jadi perangkat ini sangat affordable lah untuk dibeli oke sekian tentang pembahasan dari Mi Band 4 ini bagi anda yang memiliki pertanyaan silahkan tuliskan pertanyaan anda pada kolom komentar di bawah dan jangan lupa bantu saya untuk klik tombol like, subscribe dan share dan terimakasih sudah menonton sampai ketemu lagi di video berikutnya